Jadi sanksi yang bersangkutan kita akan copot dari jabatan yang sekarang, dari Polsek, kita kembalikan ke Polres, kemudian sementara proses sidang kode etik maupun kekuatan disiplinnya sementara berjalan. Bribka Nuril polisi sekaligus suami seleb TikTok Luluk Nuril dicopot dari jabatannya sebagai kanit bin Mas Polsek Tiris Probolingko. Hal ini buntur viralnya Luluk gara-gara memarahi siswi SMK Negeri Satu Kota Probolingko yang magang di sualayan. Sebagai informasi, Bribka Nuril sudah bertugas di Polsek Tiris selama 8 tahun. Sekitar 3 bulan lalu, dia mendapat promosi jabatan sebagai kanit bin Mas Polsek Tiris. Sayangnya jabatan itu tak berlangsung lama gara-gara ulah istrinya yang memarahi siswi magang berujung viral. Diberitakan sebelumnya polisi melakukan mediasi antara Luluk dan pihak sekolah di SMK Negeri Satu Kota Probolingko. Mediasi yang berlangsung 5 jam itu digelar tertutup karena siswi magang yang bersangkutan masih trauma. Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran diri, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakbijaksanaan saya dalam menggunakan media sosial yang telah menyebabkan kegaduhan dan perhatian masyarakat saat ini. Saya sangat menyesal dan memohon maaf bahwa apa yang saya sampaikan dan saya lakukan di platform IG, Luluk Nuril dan TikTok Produk Madura tidak sepantasnya untuk dilakukan. Saya sadar bahwa media sosial adalah salah satu alat dalam berkomunikasi dan berbagai informasi. Namun saya telah kehilangan kendali dan melakukan hal-hal tidak terbuki sehingga menyebabkan kondisi anak tidak nyaman bagi saudari Laila Nur Afni Sohibah dan keluarga SMK1 Probolinggo serta institusi Polri dan organisasi Bayangkari. Saya berjanji akan lebih bijak dan beretika dalam menggunakan media sosial. Bisa terlaksana mediasi dengan baik dan lancar. Ada pun kesimpulannya yaitu dari semua pihak sudah saling memaafkan dan tidak memlanjutkan perkara ini untuk ketahuan berikutnya. Jadi sudah dianggap sudah selesai sampai di sini. Itu hasil yang pertama. Kemudian yang kedua, rekat-rekatan, saya selaku Kapolres Probolinggo akan menindak tegas bagi anggota yang terlibat dalam permasalahan ini sehingga menimbulkan ketidakbaikan atau ketidaknyamanan atau kerugian bagi institusi kami. Sudah kami lakukan tindakan tegas kepada anggota kami yang terlibat. Kami fokus, kami serius dalam menangani permasalahan ini. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan, saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, kepada netizen yang telah memberikan masukan yang konstruktif kepada kami sehingga insya Allah masukan-masukan yang konstruktif dari masyarakat maupun dari netizen dapat mendorong kami, Polres Probolinggo, memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Demikian yang kami sampaikan kepada rekan-rekan. Saya tutup. Wabilahi Taufiq Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan berupa apa dan saksinya? Mungkin bisa diserikan. Jadi sanksi yang bersangkutan kita akan topot dari jabatan yang sekarang, dari Polsek, kita kembalikan ke Polres, kemudian sementara proses sidang, kode etik, maupun keuntungan disiplinnya sementara berjalan.